Apa yang kita cintai dan apa yang kita miliki di dunia ini, pada akhirnya akan meninggalkan kita. Kekayaan, kepandean, istri dan anak-anak, semuanya akan meninggalkan satu persatu. Tetapi, kita harus siap ditinggalkannya. Karena kita pun akan meninggalkan semuanya. Dan kita akan sendiri kembali kepada Tuhannya. Jadi, jangan hanya siap meninggalkan, tetapi juga siap ditinggalkan. Karena dalam kesiapan itu sebenarnya, seseorang bisa menemukan hakikat hidupnya itu sendiri. Seseorang yang hidup di dunia ini, tidak siap mentalnya untuk meninggalkan, atau untuk ditinggalkan. Maka sesungguhnya kehidupan itu membuat tidak tenang. Kita tidak bisa bertahan untuk abadi dengan mereka. Karena keabadian hanya berada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada keabadian.